Cerita novel pengantin Proxy Jutawan, Ojo Lali di Subrek Sodara, Maturnuun. Bab 241. Ketika keduanya memasuki apotek, Elena menunjuk ke pot bunga di sudut dan bertanya, Barona, apakah kamu juga menanam beberapa bahan obat langka di pot bunga ini? Barona mengangguk, dan dia berkata dengan malu-malu, sebenarnya keluarga ku juga keluarga obat. Tapi, saya tidak suka mempelajarinya sejak saya masih kecil. Kakek saya sangat kecewa dengan saya. Ngomong-ngomong, ini adalah tumbuhan langka atau bahkan sudah ponah hihi. Petik 2. Mata Elena membelalak, membudidayakan ramuan obat langka tidak menjanjikan. Barona, kamu sangat luar biasa. Aku akan membantumu memindahkan pot bunga ini keluar untuk berjemur di bawah sinar matahari. Oke, terima kasih, Elena. Elena memindahkan pot bunga keluar, dia tidak melihat ke arahnya, dan kemudian kepala kecilnya membentur dinding berisi daging halus dengan ledakan. Mendesis, Elena mengulurkan tangan kecilnya dan mengusap dahinya dengan menyakitkan lalu mengangkat kepalanya. Wajah tampan tampak lebih besar di pandangannya, dan dia bertemu dengan Brian yang baru saja masuk. Maaf, aku tidak serius. Elena meminta maaf dengan cepat. Brian berdiri di sana mengawasinya menabraknya. Gadis itu hanya memandang penasaran kepot bunga di tangannya dan tidak memperhatikannya. Sekarang hidung putih runcing kecantikan kecil gadis itu telah menjadi merah. Saat ini, keduanya berlari keluar, Elena, kamu baik-baik saja. Brian melirik barona, yang beratnya sudah turun, dan kemudian dengan cepat berbalik, dan tersenyum dengan ceria dan manis. Bagaimana, apakah tepat, aku kurus, ini semua berkat Elena. Brian melirik Elena lagi, lalu kembali ke kursinya tanpa berkata apa-apa. Melihat tampang Brian yang tampan dan dingin, dia mengambil sebuah buku medis, dan jari-jarinya yang ramping berwarna putih dan indah, seperti karya seni. Bagaimana dengan dia Elena? Apakah dia tidak terlalu tampan? Tidak ada apa-apa di seluruh putra bangsawan yang dingin dan menyendiri ini. Dia adalah rumput dari lembaga penelitian kami. Barona berbisik penuh semangat. Elena mengusap dahinya, Barona, apakah kamu menyukainya? Setiap orang menyukai kecantikan. Saya tidak menyukainya, juga tidak berani menyukainya. Dia sangat dingin. Ketika dia pertama kali datang ke institut, para senior di rumah sakit kami datang menemuinya seperti orang gila. Tapi dia tidak pernah berbicara dengan seorang gadis untuk waktu yang lama. Barona bergosip. Apakah itu? Ya, dia meremehkan kita. Tapi Elena, menurutku dia memperlakukanmu dengan sangat berbeda. Elena gemetar. Apa maksudmu? Itu, Barona memikirkan tentang apa yang harus dikatakan. Aku hanya merasa bahwa sejak kamu muncul, dia telah memperlakukanmu dengan sangat berbeda. Apakah kamu sudah mengenal satu sama lain sebelumnya? Elena menggeleng cepat. Aku tidak tahu. Barona, jangan bicara omong kosong. Aku sudah menikah. Tuan lu akan sangat cemburu. Menyebutkan Tuan lu yang cemburu, keduanya ketakutan. Elena baru saja selesai memindahkan pot bunga. Dan saat ini, berbunyi dan WhatsApp usah datang, Elena, lihat Instagram, gelombang kapur Jasmine sangat kuat. Bab 242 Elena membuka Instagram dan Sienna memposting-postingan lain, serta langsung memasang foto Jasmine di ranjang rumah sakit. Jasmine sedang berbaring di ranjang rumah sakit, mengenakan gaun rumah sakit, dengan tetesan di tangannya, dan masih dalam keadaan koma. Dia lembut dan sakit, dan menyedihkan. Itu menjadi tren lagi, dan drama robek seperti drama Elena dan Jasmine telah menarik seluruh jaringan penonton. Penggemar Jasmine, yang gemetar ketakutan karena kondisinya sangat mendukungnya. Jasmine menjaga dirimu sendiri, kami selalu ada. Bukan penggemar Jasmine, saya benar-benar tidak tahu bagaimana Jasmine diejek dengan begitu menyedihkan. Kami tidak tahu Elena adalah nyonya lu, dan nyonya lu ini menggunakan kejadian ini untuk mendorong Jasmine di titik puncak badai. Metode pertempuran istana ini adalah intrik raja, dan saya pasti tidak akan bertahan dalam dua episode di depannya. Penggemar Elena tidak bisa lebih salah, dia kembali dari negara itu, dan dia pertama kali mengalahkan keluarga Sia, dan sekarang dia langsung datang ke Jasmine, dengan metode yang keras dan kejam, bahkan jika dia menolak untuk menerimanya, itulah kenyataannya. Beritanya terus berlanjut, beberapa orang telah memposting foto Jasmine berlutut di depan umum di lembaga penelitian, serta foto-foto yang mengintimidasi, melecehkan, dan mengancam. Penggemar Elena, telah dicari. Ya Tuhan, Elena memaksa Jasmine untuk berlutut di depan umum. Nyonya lu ini sangat kuat, berani Anda untuk tidak menyinggung perasaannya, jangan sampai Anda merasa diserang, diancam, dan diintimidasi. Bagaimana bisa fans Elena begitu beracun, bahkan mengancam akan memperkosa Jasmine dulu baru membunuh, saya sudah gemetar karena marah. Elena, angkat tanganmu tinggi-tinggi, kamu adalah nyonya lu, jauh di atas, kasihanilah, Jasmine. Penggemar Jasmine berkomentar rapi di bawah komentar panas, dan bahkan mengubah foto profil mereka menjadi gambar berlutut dan memohon belas kasihan dengan teks, mohon bu lu untuk melepaskannya. Untuk sementara, istilah ni, lu penuh dengan kebencian dan sarkasma. Elena tidak merasa terkejut, ketika Jasmine berlutut hari ini, dia tahu dia sedang bermain trik. Sekarang dia berada di pusat perhatian dan mudah untuk menarik reaksi, dan Jasmine, orang yang lemah, dapat dengan mudah memenangkan simpati. Sekarang suara internet telah jatuh ke satu sisi, semua ke sisi Jasmine. Dengan, ding, whatsapp Usa datang, bulu, mereka semua iri padamu, telanjang, jadi jangan sedih. Elena membalas satu, Usa, jangan terlalu banyak berpikir, mereka tidak bisa mempengaruhiku. Usa mengeluarkan, huh, apa rencanamu selanjutnya? Jasmine sangat cantik dalam proses mencuci tangannya. Faktanya, ini karena akumulasi selama bertahun-tahun. Dia sangat menyukai bulunya. Dia adalah ibu negara yang berjalan di tahun ini dan seorang gadis medis yang jenius. Dia berbakat dan pendiam, sehingga dia bisa dengan mudah mendapatkan belas kasihan dan simpati dari publik. Elena menyatakan persetujuannya, dibandingkan dengan Jasmine, dia dapat mengatakan bahwa dia tidak memiliki yayasan, karena dia telah berada di pedesaan selama bertahun-tahun ini, dan dia telah berjuang selamanya setelah kembali ke Darenville. Sekarang auranya nyalu bahkan lebih kuat, pohon itu menarik angin, mudah tumbuh. Elena menjawab, jangan khawatir, Jasmine harus pindah nanti. Mari kita lihat dia tampil keras dulu. Setelah selesai mengobrol dengan Usa, sederet lonceng ponsel yang merdu berbunyi dan panggilan itu pun datang. Itu adalah panggilan dari Holden. Pertumpahan darah online pasti sudah diketahui olehnya segera. Elena menyalakan tombol dan berkata dengan manis, Hei, Tuan Lu, apakah Anda mencari sesuatu untuk dilakukan dengan saya? Suara Holden yang dalam dan magnetis terdengar dari ujung itu, butuh bantuanku. Kata-kata sederhana, seperti biasa kuat dan gaya mendominasi. Bab 243 Elena mengedipkan mata, berpura-pura marah, Merlu, lihat betapa banyak masalah yang telah kau timbulkan padaku. Mereka semua iri padaku, menyerangku, jadi kau tidak melakukan apa-apa, tetap patuh. Hanya saja, jangan keluar, jangan memancing bunga persik untukku. Jangan buat musuh untukku lagi, karena bagi orang-orang seram yang sudah memikirkanmu, aku akan membantumu memuluskannya satu persatu. Holden merendahkan suaranya, meluap dengan sedikit kasih sayang, Mrs. Lu sangat bagus, ranjang dan kolong ranjangnya sama. Daun telinga kecil seputih salju Elena dengan cepat memerah. Memikirkan apa yang terjadi pada malam hari, dia ingin menggosok tangannya beberapa kali. Holden segera menyela topik, nih, Lu, jangan cemas. Petik 2, hubungi saya jika Anda membutuhkannya, dan saya akan memuaskan mereka serta meminta mereka untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Hati Elena semanis lapisan madu, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa dia telah menikah dengan pria yang sangat kuat. Jasmine tinggal di rumah sakit selama tiga hari, dan opini publik masih bergejolak selama tiga hari ini. Tetapi ini tidak memengaruhi Elena sedikitpun. Dia sedang memurnikan racun bunga mandala di lembaga penelitian dan sedang bersiap untuk menguji racun untuk menyempurnakan obatnya. Status online Jasmine sebenarnya diperbarui hari itu, tulisnya, hujan dan cuaca cerah, sangat bahagia hari ini. Profesor Dev telah datang ke Darenville. Jasmine juga memberikan foto penjemputannya di bandara. Di lobi, dia dan Profesor Dev dengan senang hati berpose menyilangkan jari. Jumlah suka di posting ini mencapai 1 juta dalam beberapa menit, dan komentar panas seperti ini. Gadis medis jenius Jasmine telah kembali, Jasmine, jangan cinta lagi, konsentrasilah pada karirmu. Anda datang ke sains populer, Jasmine mengejutkan seluruh dunia medis pada usia 12 tahun. Dia dilarikan ke wawancara oleh stasiun TV besar. Kemudian, dia melompat jauh dan menjadi gadis Tiongkok pertama yang belajar di Royal Academy di luar negeri. Itu adalah almamater Jasmine, dan Profesor Dev adalah mentor Jasmine. Tiba-tiba kita bisa memahami kebencian Elena. Ada perbedaan dunia antara roti pedesaan dengan pendidikan sekolah menengah dan seorang gadis medis jenius yang luar biasa. Tidak, Nyonya Lu dan Jasmine tidak mampu menyinggung perasaannya. Saat ini, dengan, ding, whatsapp usah datang, ternyata lingkaran besar. Jasmine dibentuk untuk membentuk kembali seorang gadis jenius di bidang kedokteran. Royal Academy adalah istana kedokteran. Profesor Dev ini bekerja untuk membuatnya tinggi dan tinggi, saya kira itu untuk mendukung Jasmine kali ini. Elena, apakah Anda tahu Profesor Dev? Beberapa senyuman meluap di mata cerah Elena. Penampilan Jasmine yang begitu keras akhir-akhir ini ternyata menjadi gadis medis yang jenius untuk menghancurkannya. Gadis medis jenius Elena membaca kata-kata ini beberapa kali, tiba-tiba tersenyum, dan dia menjawab, saya tidak tahu. Usya, ah, Elena, maka kamu sengsara, Elena, namun, saya tahu Kepala Sekolah Royal Academy dari kenalan lama. Usya, Elena, bisakah kamu ceritakan keseluruhan ceritanya? Anda takut dengan penyakit jantung saya? Kamu sama, Kepala Sekolah dari Pengetahuan Royal Academy. Elena, Kepala Sekolah pernah secara pribadi mengundang saya untuk belajar di Royal Academy, tapi saya menolak. Usya, Elena, terutama saya masih terlalu muda saat itu, hanya 15 tahun dan tidak ingin terlalu jauh dari rumah. Bab 244 Usya, dengar, apakah ini yang dikatakan orang? Elena tetap diam, dia hanya tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Usa, Elena, kamu diundang oleh dekan Royal Academy untuk belajar di luar negeri pada usia 15 tahun, benar, dan Jasmine masuk Royal Academy melalui pintu belakang tuan lu. Aku sangat membencinya, saya selalu tidak menganggap Jasmine ini untuk bermain seperti ini, dan secara visual mengamati bahwa Jasmine akan marah kepada Anda kali ini. Elena berpikir sejenak, dia selalu meniru jalan yang telah saya jalani, tetapi tanpa daya, dia memainkan sisa permainan saya. Apakah ini buruk? Usa, aku tidak akan bicara denganmu, dunia realita selalu membuat orang iri. Elena tersenyum dan menyimpan ponselnya. Pada saat ini, Barona berlari, Elena, ada sesuatu yang tidak baik, Jasmine, Jasmine. Barona, bicaralah pelan-pelan, dan lihat bagaimana kamu kehabisan nafas. Elena menepuk bunggung Barona. Elena, kenapa kamu tidak terburu-buru? Lupakan saja tentang hal-hal di internet. Sekarang Jasmine, dia telah membawa Profesor Dev dari Royal Academy ke Dewan Penasihat, dan Direktur Rovina menghiburnya. Barona semua cemas sampai mati. Jasmine membawa mentornya, Profesor Dev, ke Privy Institute. Elena menuangkan segelas air dan menyerahkannya kepada Barona. Aku tahu, sekarang, minumlah air. Barona, saat ini, Lenin datang. Dia menyapu kabut dan memandang Elena dengan wajah yang baik. Elena, Profesor Dev telah datang ke institut kita. Sekarang Profesor Dev ingin bertemu dengan Anda. Direktur Rovina ingin Anda berada di kantor. Petik 2. Ketika semuanya selesai, Barona menarik lengan baju Elena. Elena, Profesor Dev menyukai anak didiknya yang bangga Jasmine, dan dia pasti akan mempermalukanmu untuk melampiaskannya. Elena mengedipkan mata, Barona, jangan takut, aku akan bertemu mereka sebentar. Elena, aku akan ikut denganmu. Barona khawatir dan segera mengikuti. Keduanya pergi, Brian, yang sedang tidur di atas meja, perlahan membuka mata hitamnya dan duduk. Kali ini, Milena datang. Tuan muda kedua, apakah Anda sudah bangun? Brian mengambil sebuah buku medis, membalik-balik dua halaman dengan malas, dan berkata, Bibi kenapa kamu datang ke sini? Milena dengan hormat berkata, bibimu adalah kepala sekolah Royal Academy di luar negeri. Dia memiliki banyak pekerjaan, tetapi dia mendengar dari seseorang di telepon, mengatakan bahwa bibimu akan terbang ke Darenville dua hari ini. Wanita tua datang untuk pernikahan Anda, tunangan Anda belum ditemukan, Bibi tampaknya tertarik untuk memperkenalkan seorang gadis jenius kepada Anda sekarang, dan ingin Anda pergi kencan buta. Petik 2. Begitu suara itu turun, Brian langsung menutup buku medis di tangannya, dan melemparkan buku medis tersebut ke atas meja dengan tamparan. Milena sangat takut sehingga dia tidak berani bersuara. Elena dan Barona datang ke kantor Rovena. Rovena menerima Profesor Dave dengan hangat. Hari ini, Jasmine mengenakan gaun merah muda dengan riasan indah, berdiri di samping Profesor Dave dengan manis dan lembut. Suasana di dalamnya, tidak buruk. Kenop, Elena mengetuk pintu, lalu masuk dengan murah hati, Direktur Rovena, apakah Anda mencari saya? Bab 245, karena kedatangannya, suasana yang semula harmonis di kantor dengan cepat terputus. Profesor Dave mengangkat kepalanya, pandangannya tertuju pada tubuh Elena, dan melihat dengan hati-hati, benarkah, Elena? Elena memandang Profesor Dave, ya, Profesor Dave, saya Elena. Profesor Dave mendengus, saya mendengar bahwa Anda sekarang adalah seorang selebriti, Anda lebih terkenal dari bintang-bintang populer itu, Anda menikah dengan Presiden Grup Lu dan menjadi wanita muda yang kaya, aku dengar ketika aku di Royal Academy aku mendapatkan namamu, aku datang ke sini untuk menemuimu hari ini. Seorang praktisi medis seperti Profesor Dave tidak akan menonton berita hiburan bergosip. Jasmine pasti mengatakan banyak hal buruk tentangnya di depan Profesor Dave. Murid Elena yang cerdas memandang Profesor Dave dengan terus terang tanpa berbicara. Rovena bertanya, Elena, datang dan tuangkan secangkir teh untuk Profesor Dave. Baik, Elena melangkah maju dan menuangkan teh untuk Profesor Dave. Profesor Dave memandang Elena, berapa umurmu tahun ini? Elena, saya baru saja melewati ulang tahun ke-20. 20 tahun? Seorang gadis berusia 20 tahun yang baik masih belajar untuk studi lebih lanjut. Mengapa Anda tidak berhenti belajar? Anda belajar dari jurusan apa dan dari siapa Anda belajar? Umumnya gadis berusia 20 tahun ini memang sudah kuliah, seperti usia. Meski saat ini dia berkecimpung di industri hiburan, dia masih menjadi mahasiswa tingkat 2 di Nortel. Saat ini, Jasmine tersenyum cepat, mentor, Elena, dia baru lulus SMA, dia tidak punya gelar, diploma, atau sejenisnya, apalagi mentor. Padahal, di bidang kedokteran, para guru sangat memperhatikan siswa. Mentor yang paling dihormati memiliki fasad dan tanda mereka sendiri. Seperti Jasmine, dia belajar di bawah bimbingan Profesor Dave. Ketika Profesor Dave datang, seluruh wajahnya bersinar. Apa? Profesor Dave mengerutkan kening dan menatap Rovina dengan cepat. Direktur Rovina, Elena hanya lulus SMA. Dia bisa diterima dengan gelar seperti itu. Kapan ambang batas untuk Dewan Penasihat menjadi begitu rendah? Petik 2. Rovina, seperti Profesor Dave, menghargai kualifikasi akademis dan pengalaman medis seseorang, tetapi Elena tidak memilikinya, dan latar belakangnya tidak jelas. Rovina tersenyum sedikit malu. Dia tidak bisa mengatakan bahwa Elena diterjunkan oleh kepala sekolah, dan kepala sekolah terlalu canggung kepada Elena, dan dia merekomendasikan dirinya sebagai guru Elena. Profesor Dave, minumlah teh dan biskuit. Rovina mengubah topik pembicaraan. Profesor Dave sangat tidak puas. Elena, seorang gadis harus memperhatikan karakter, pendidikan, dan kultivasinya, daripada terlibat dalam hal-hal yang bengkok dan berasap sepanjang hari. Jasmine adalah murid yang saya banggakan. Dia sangat berbakat secara medis. Anda mungkin tidak dapat mencapai tinggi Jasmine selama sisa hidup Anda, tetapi Anda tidak bisa menyerah sendiri, atau jatuh cinta. Profesor Dave adalah seorang sastrawan, dan omelanya adalah sastrawan. Penghinaan dan ketidaksukaannya pada Elena telah jelas di atas kertas. Jasmine sangat bangga. Dia sakit beberapa hari yang lalu. Hari ini, bibirnya merah dan giginya putih. Dia bangga menjaga Profesor Dave di samping Elena dengan merendahkan. Tidak peduli seberapa bagus Elena, itu tetap saja bingkai yang sia-sia. Bagaimana bakat yang tidak berguna secara medis melawan kejeniusan medisnya. Ketika dia menghancurkan reputasi Elena, Holden secara alami akan meninggalkannya dan menceraikannya. Elena menuangkan secangkir teh untuk Profesor Dave, dan kemudian tersenyum tidak rendah hati atau marah. Profesor Dave, saya telah diajar, dan saya akan bekerja keras di masa depan. Profesor Barona Dave dan Jasmine merasa tinju mereka telah mengenai kapas. Elena ini lembut dan rendah hati, dan sangat licin. Direktur Rovina, saya datang ke sini hari ini untuk meminjam gulir hati khusus dari Dewan Penasihat. Saya mendengar bahwa gulir hati khusus ada di perpustakaan Anda. Mengapa Elena tidak menemukannya untukku sekarang? Petik 2. Bab 246. Permintaan Profesor Dave sama sekali tidak berlebihan, apalagi pengunjung tersebut adalah tamu. Rovina berkata dengan cepat, Elena, kamu bisa pergi ke perpustakaan untuk menemukan gulir hati khusus untuk Profesor Dave. Baik, Elena dengan cepat berbalik dan pergi. Elena meninggalkan kantor, dan sudah ada sekelompok orang di luar kantor, bisik semua orang. Profesor Dave terbang dari luar negeri untuk mendukung Jasmine. Bagaimanapun, Elena kehilangan kualifikasi akademisnya. Jasmine adalah seorang gadis medis yang jenius. Perbandingan ini pada kenyataannya menjadi tidak berarti. Ya, Elena baik-baik saja untuk merobek pertarungan istananya, tetapi dia tidak bisa naik ke atas panggung. Siapa yang tidak suka Jasmine yang berpendidikan tinggi seperti Dewi? Barona sangat marah. Profesor Dave ini benar-benar memalukan ketika dia memanggil Elena, Elena, perpustakaan kita sangat besar, dan ada satu gedung. Hantu besar itu tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, begitu. Profesor Dave sengaja mempermalukan Anda hanya untuk melampiaskan amarahnya pada Jasmine, dan saya akan bergabung dengan Anda untuk menemukan gulir hati khusus. Petik 2. Elena tersenyum dan menghibur Barona. Barona, kamu tidak perlu pergi denganku, aku bisa pergi sendiri. Setelah berbicara, Elena pergi. Pada saat ini, Lenin berseru. Barona, hari baik untuk Elena ini akan segera berakhir, tergantung pada orang yang kita kenal. Saya menyarankan Anda untuk menjauh darinya. Barona menatap Lenin dengan marah, Siapa kamu? Apakah kita akrab? Apakah kita saling mengenal? Tolong jangan bicara padaku. Petik 2. Kamu, di masa lalu, Barona memperlakukannya dengan segala macam kesopanan untuk menyenangkannya, tapi sekarang dia memperlakukannya dengan dingin. Sikap yang sangat berbeda membuat Lenin mengalami kekacauan psikologis yang hebat, dan dia sangat marah. Namun, Lenin melihat tampilan Barona yang sekarang energi dan menyenangkan. Dia memelototinya dengan marah. Pipinya yang indah menonjol, sangat lucu dan penuh kolagen, dia tidak bisa berpaling. Saat ini, seorang anak laki-laki tampan dan ceria melangkah maju. Barona, saya membeli dua tiket film, apakah kita akan pergi ke bioskop bersama malam ini? Seseorang telah mulai mengejar Barona. Lenin merasa sangat tidak nyaman. Gadis gemuk yang dulu mengelilinginya sekarang telah menjadi ubi jalar. Hal yang mengerikan adalah dia juga berpikir bahwa Barona semakin cantik setiap hari, tetapi dia bukan lagi miliknya. Jasmine menemukan Lenin. Mer Lenin, kenapa kamu di sini? Lenin sedang dalam mood yang buruk, dan kepalanya penuh dengan pasangan ganda. Jadi dia keluar dan menghembuskan nafas. Ketika Jasmine datang, dia mengarahkan pandangannya pada Jasmine lagi. Ini adalah Dewi yang dia sukai. Jasmine, jangan khawatir, Elena tidak dapat menemukan gulir hati khusus, karena gulir hati khusus ada di tubuhku. Lenin mengeluarkan gulir hati khusus. Jasmine mengerutkan bibirnya dengan gembira. Mer Lenin, terima kasih. Tidak peduli kesulitan apa yang saya hadapi, Anda selalu di sisi saya untuk membantu saya. Lenin melangkah maju dan langsung memeluk Jasmine. Jasmine, kamu harus tahu betapa aku menyukaimu. Holden sudah menikah dengan Elena, jadi jangan pikirkan dia lagi. Saya bersedia melakukan apa saja untuk Anda. Pikirkan, kamu bisa menjadi pacarku. Petik 2 Jasmine sama sekali tidak menyukai Lenin. Meskipun Lenin memiliki kondisi yang baik, dia tidak bisa membandingkannya dengan Holden sama sekali. Tujuannya adalah menjadi nyonyalu. Tapi sekarang Lenin memiliki nilai guna yang besar. Dia pertama-tama harus memegang Lenin dan memberinya sedikit rasa manis, untuk mengendalikannya. Bab 247 Jasmine tidak mendorong Lenin, dia berkata dengan lembut, Mer Lenin, saya tidak suka Holden lagi, tapi sekarang saya masih ingin fokus pada karir saya dan memberi saya lebih banyak waktu untuk masalah emosional. Oke. Petik 2 Jasmine tidak mengambil inisiatif atau menolak, dia pasti seorang SC asteris bak. Mata Lenin berbinar, Oke Jasmine, aku menunggumu. Jasmine mengemasi Lenin dan keluar. Kebetulan Profesor Dev juga dikirim ke pintu oleh Direktur Rovina. Jasmine dengan cepat melangkah maju dan menyapa Profesor Dev dengan kekaguman, Guru, terima kasih untuk kali ini, kamu sangat baik padaku. Profesor Dev seusia dengan ayahnya, dia adalah profesor paling bergengsi di Royal Academy. Dia sangat menyukai Jasmine dan menganggapnya jenius. Jasmine adalah orang Cina pertama yang masuk Royal Academy. Dia tidak perlu memikirkan tentang sikap belajarnya. Dia pekerja keras, lembut, dan manis, jenis yang disukai para penatua. Kuncinya adalah Jasmine memiliki jilid pertama medis klasik yang ditinggalkan oleh Ibu Elena. Jadi dia akan membuat beberapa jarum aneh. Meskipun hanya itu bulu, mereka sudah cukup menakjubkan. Profesor Dev selalu menganggap Jasmine sebagai muridnya yang membanggakan. Kali ini dia mendengar Jasmine menangis di telepon karena diintimidasi, dan Profesor Dev langsung terbang. Profesor Dev memandang Jasmine, Jasmine, saya telah melihat Elena ini juga. Apakah Anda melihat orang yang baru lulus SMA sebagai lawan Anda? Anda adalah siswa berprestasi dari Royal Academy. Jangan pikirkan itu. Dalam aspek ini, kita harus bekerja keras untuk belajar kedokteran dan membuat diri kita lebih baik. Adapun Presiden Holden, Anda sebenarnya tidak perlu menikahi pengusaha yang belajar kedokteran itu. Kami menikahi senior muda dan menjanjikan di bidang medis. Ini bisa menjadi cerita yang bagus. Kata-kata Profesor Dev tidak selaras dengan Jasmine. Jasmine mengangguk dan tersenyum. Aku tahu mentor itu, aku akan memikirkannya. Jasmine yang berperilaku baik membuat Profesor Dev sangat menyukainya. Dia mengeluarkan kartu undangan berlapis emas. Jasmine, ini untukmu. Mentor, apa ini? Kepala sekolah juga telah terbang ke Darenville dalam dua hari terakhir. Makan malam kecil akan diadakan pada saat itu. Semua selebriti medis di Darenville akan berpartisipasi. Ini adalah kesempatan sempurna untuk muncul. Kartu undangan hot stamping ini spesial dan saya akan mengantarmu. Petik 2 Jasmine tersentak, dan seluruh hatinya mekar penuh. Dia telah bertemu kepala sekolah beberapa kali setelah dia memasuki Akademi Kerajaan selama beberapa tahun dari kejauhan. Prinsip utama dalam kesannya adalah wanita kuat yang sangat anggun, cakep, dan cantik. Dia belum bisa mengucapkan sepatah kata pun kepada kepala sekolah, tetapi sekarang dia memiliki kesempatan untuk menghadiri pesta makan malam kepala sekolah. Mentor, kamu baik sekali padaku, kamu seperti ayahku, terima kasih banyak. Jasmine akan terbang dengan gembira. Profesor Dave memandang Jasmine dengan ramah, lalu sosok tampan tiba-tiba muncul di hadapannya, yang sangat akrab. Ekspresi Profesor Dave berubah, dan dia buru-buru mengaku, Jasmine, ada yang harus kulakukan, saya akan berada di sana. Hey, mentor, Profesor Dave mengejarnya, dan ketika dia mencapai titik balik, dia berkata dengan terkejut, Tuan Brian, ini benar-benar kamu. Brian berhenti, Tuan Brian, mengapa Anda berada di Dewan Penasihat, kepala sekolah akan datang hari ini, apakah Anda sudah menghubungi bibi Anda? Profesor Dave mengenal Brian, yang merupakan keponakan dari kepala sekolah Linalu. Yang penting Brian adalah seorang jenius medis sejati, putra yang sombong, apa yang dia kuasai bukanlah menggunakan jarum, tapi pisau bedah, dia menjadi akademisi termuda di Imperial City pada usia 20 tahun, dia luar biasa. Bab 248, di antara generasi yang lebih muda ini, favorit Profesor Dave adalah Brian, bukan salah satu dari mereka tetapi hanya dia. Dalam beberapa tahun terakhir, kepala sekolah Lina ingin Brian memberikan beberapa pidato di Royal Academy, tetapi sayang Brian telah menjalani operasi sepanjang waktu, jadi dia tidak bisa membuat jadwal. Jadi ketika dia melihat Brian di private council, Profesor Dave merasa sangat aneh. Brian masih mengenakan kemeja putih hari ini, dengan sudut kemeja menggantung dengan santai. Poni begelombang di dahinya menutupi matanya yang hitam cerah, dan temperamennya bersih dan tampan. Aku sudah tahu tentang bibiku, jadi aku akan pergi sekarang, kata Brian dingin, lalu pergi. Lenin sedang dalam suasana hati yang baik, Jasmine sepertinya memberinya pil jaminan, dan Jasmine akan segera menjadi pacarnya. Dengan Jasmine, Barona bukan apa-apa, Lenin akhirnya seimbang secara mental. Dia menyentuh gulir hati khusus yang tersembunyi di lengannya. Elena masih mencari gulir hati khusus ini di perpustakaan. Dia bisa memberinya pekerjaan yang bagus. Lenin sangat senang dan bangga. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah karung hitam diletakkan di atas kepalanya. Apa yang terjadi? Lenin membeku. Siapa? Siapa? Ah! Sebelum Lenin selesai berbicara, sebuah tinju menghantam wajahnya, diikuti dengan tinju kedua dan tinju ketiga. Brian berdiri dengan malas di depan. Dia telah mendengar teriakan teredam Lenin seperti babi. Segera bawahannya Milena datang dan menyerahkan gulir hati khusus. Tuan muda kedua, ini dia. Di dalam perpustakaan, Elena sedang mencari gulir hati khusus. Sebenarnya, dia tidak mencarinya secara membabi buta. Beberapa waktu yang lalu, dia mempelajari kondisi Holden dan dia telah berada di sini selama beberapa waktu dan melihat gulir jantung khusus. Dia memiliki ingatan yang sangat baik dan dengan jelas mengingat di mana gulir hati khusus berada. Tetapi ketika dia mencarinya, gulir hati khusus tidak lagi ada. Di mana gulir hati khusus? Apakah dia salah mengingat? Elena melihat sekeliling untuk beberapa putaran, tetapi tidak dapat menemukan gulir hati khusus. Perpustakaan ini sangat besar, dan dia berkeringat. Saat ini, dia tiba-tiba melihat sosok yang tampan dan panjang di depannya, sangat akrab, ternyata, pria yang suka tidur itu. Dia telah membantunya dua kali, tetapi dia masih tidak tahu namanya. Kenapa dia ada di sini? Dia melihatnya berdiri di samping rak buku di sudut, membaca buku dengan satu tangan di saku celananya, dan temperamennya yang bersih dan dingin tampak seperti senior yang dingin dan menawan yang keluar dari komik. Dua gadis mengintip ke arahnya dengan wajah memerah. Wow, dia sangat tampan. Ya, sekolah pangeran kami lebih tampan dari legenda. Elena tidak melakukan gerakan nymphomanik, tapi tatapannya jatuh ke tangannya, buku di tangannya ternyata, gulir hati khusus yang dia cari. Pantas saja dia tidak bisa menemukan special heart scroll, ternyata itu diambil olehnya untuk membacanya. Elena dengan cepat melangkah maju dan mendatanginya. Dia menjawab dengan enteng, ahem-ahem, permisi, bahwa, dapatkah kamu meminjamkan gulir hati khusus di tanganmu. Bab 249. Brian mendongat dari buku itu, dan mata hitam dinginnya tertuju pada tubuh Elena. Elena menatapnya dengan mata berbinar, Um, Profesor Dave dari Royal Academy di luar negeri ada di sini hari ini. Dia ingin menggunakan gulir hati khusus ini, bolehkah saya mengambilnya? Petik 2. Brian berdiri tegak, ini perpustakaannya. Anda tidak bisa membuat suara keras. Gadis itu berdiri di depannya dengan suara yang ramping dan menderu-deru. Dengan suara kecil sambil berdiskusi, mengungkapkan rasa manis dan kelembutan dari beberapa gadis, dia terdengar sangat manis. Brian tidak berbicara, Elena merasa sedikit malu karena seorang pria seharusnya tidak mengganggu orang lain. Dia membacanya dulu. Bahkan jika Profesor Dave ingin membacanya, dia seharusnya didahulukan. Lupakan, aku tidak akan mengganggumu, jadi teruslah membaca. Aku akan pergi. Bicaralah dengan Profesor Dave. Elena berbalik untuk pergi, tapi Brian mengulurkan tangan dan melemparkan gulir hati khusus di tangannya padanya. Hei, Elena tidak menyangka bahwa dia akan membuang buku itu, dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk menangkapnya, dan ketika dia mendongak lagi, sosok Brian yang tampan dan dingin telah menghilang dari pandangannya. Brian kembali ke apotek dan duduk di kursinya. Saat ini, untayan nada ponsel merdu berdering dan panggilan datang. Itu dari Lina, dekan Royal Chollege. Telepon bibinya akhirnya datang. Brian memasukkan, Hei, Bibi, suara Lina yang cakap dengan cepat berlalu. Brian, saya baru saja turun dari pesawat, dan sekarang di Darenville, di mana Anda? Akan menjemput Anda, dan pergi ke Green Garden untuk melihat Nenek bersama. Kamu tidak perlu menjemputku, kamu pergi dulu, aku akan datang ke sana nanti. Kalau begitu kamu harus datang malam ini. Tinggal di Darenville begitu lama, kamu belum mengunjungi Nenek, dan kita pergi makan malam bersama di malam hari. Petik 2. Brian tidak memiliki ekspresi, dan dia tidak menjawab. Brian, aku berbicara dengan ibumu di telepon. Semua orang cemas tentang pernikahan Anda. Dua hari kemudian, saya akan mengadakan makan malam keluarga kecil dan mengundang seorang gadis jenius misterius untuk hadir. Gadis jenius ini juga ada di kota, aku akan memperkenalkan kalian berdua nanti. Petik 2. Brian mengerutkan bibir tipisnya, aku tidak punya waktu. Brian, Lina memotongnya dengan sangat serius, meskipun kamu adalah keturunan keluarga lu, kami semua membiarkanmu memutuskan untuk menikah. Anda mengatakan bahwa Anda pernah bertemu dengan seorang gadis di kota Kekaisaran dan ingin kami memberi Anda waktu satu tahun untuk menemukan gadis ini. Waktu telah diberikan kepada Anda, Sudahkah kamu menemukan gadis ini? Petik 2. Milena berdiri di samping Brian dengan hormat, dia tahu bahwa bungsu keduanya adalah orang yang sombong dan pemarah, dan akan sulit bagi seorang gadis di dunia ini untuk menangkapnya. Tetapi beberapa tahun yang lalu, Tuan Muda Kedua pernah bertemu dengan seorang gadis di kota Kekaisaran. Itu di jalan kota Kekaisaran. Seorang pasien yang terluka para pingsan di lantai dengan pendarahan di perut. Dia sok dan berada dalam bahaya. Pemuda kedua dan seorang gadis menyelamatkan pasien ketika lewat. Tidak ada waktu untuk pergi ke rumah sakit. Pasien bahkan tidak cocok untuk bergerak. Gadis itu menggunakan jarum, dan putra kedua menggunakan pisau dan melakukan operasi yang mengejutkan di jalan. Operasi ini menyebabkan sensasi di seluruh kota Kekaisaran. Tapi gadis itu pergi setelah dia menyelamatkan orang itu. Anak bungsu kedua mengejarnya dan melihat gadis itu naik bas jarak jauh, yang menuju Darenville. Kemudian, Tuan Muda Kedua mengejarnya ke Darenville dan terus mencari gadis itu. Ini hanya kerumunan besar, gadis itu belum ditemukan. Brian, waktu telah diberikan kepadamu. Anda adalah putra kebanggaan keluarga, seorang akademisi dari Imperial Capital. Anda sangat mulia dengan tangan Anda, tetapi Anda telah meninggalkan semua beban Anda dan bersembunyi di Darenville hanya untuk menemukan seorang gadis. Sekarang satu tahun akan segera berakhir. Kami tidak bisa memanjakanmu lagi tanpa menemukan gadis itu. Brian meremas telepon dan berkata pelan setelah beberapa saat, aku menemukannya. Bab 250, dia menemukan gadis itu. Milena di sampingnya terkejut. Dia telah bersama bungsu keduanya tahun ini, dan dia tidak melihat gadis manapun yang pernah dihubungi oleh pemuda kedua. Di mana dia menemukan gadis ini, dan di mana dia. Milena sangat penasaran dengan gadis ini. Dia ingin melihat gadis ini jika dia bisa membuat Tuan Muda Kedua yang sombong terpesona. Lina ditelepon juga tertegun. Apakah kamu menemukannya? Lalu apa? Brian menggerakkan bibir tipisnya? Tidak. Kalau begitu, dia tidak mengingatku. Dia sudah menikah. Apa? Lina tidak bisa mempercayainya. Tentu saja. Ini luar biasa. Milena sudah membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Bagaimana kondisi bungsu keduanya? Anak bungsu kedua dari keluarga pedagang kaya pertama di ibu kota Kekaisaran, ayahnya berasal dari generasi Kaisar Bisnis, dan ibunya adalah pendiri perhiasan Fly. Dia memiliki bakat di bidang kedokteran sejak dia masih kecil, dan dia menjadi akademisi termuda di kota Kekaisaran pada usia 20 tahun. Operasi di jalan itu menimbulkan sensasi di seluruh ibu kota Kekaisaran. Seorang kepala ahli bedah dan ahli akupuntur lainnya adalah cerita yang bagus. Masuk akal untuk saling jatuh cinta. Kenapa anak kedua tidak pernah melupakannya di sini, dan gadis lain tidak mengingatnya lagi, dan dia menikah begitu cepat. Milena tidak tahu siapa gadis ini ketika dia membenturkan kepalanya, jika anak kedua melakukan kontak dengan gadis manapun, itu hanya Elena. Milena bisa merasakan perbedaan antara tuan muda kedua dan Elena, misalnya saja tuan muda kedua memintanya untuk mengalahkan Lenin, dan secara pribadi menyerahkan gulungan hati khusus kepada Elena. Anak bungsu kedua di keluarganya bukanlah orang yang suka usil. Ada begitu banyak gadis yang menyukai bungsu kedua. Bagaimana mereka bisa mengelolanya? Tiba-tiba, seluruh tubuh Milena menjadi kaku, dan sebuah kata berdering seperti kutukan di telinganya, dia sudah menikah. Astaga, kepala Milena meledak dengan, ledakan, mungkinkah? Apakah gadis itu, Elena? Namun, Elena sudah menikah, dan dia belum menikah dengan orang lain. Dia menikah dengan seorang pria muda. Elena adalah kakak ipar. Milena bahkan tidak bisa mendengar suara napasnya sendiri. Dia sangat terkejut sehingga dia sepertinya telah mengintip rahasia tuan kedua, dan sulit untuk menerimanya untuk sementara waktu. Pada saat ini, ambusan angin meniup kertas di atas meja Brian, memperlihatkan selembar kertas menekan bagian bawah, tempat seseorang digambar. Itu adalah seorang gadis dengan kerudung di wajahnya. Orang ini sangat akrab dengan Milena, sungguh, Elena. Lina berkata di akhir telepon, Brian, gadis yang bisa melakukan operasi jalan denganmu, aku juga merasa luar biasa, jadi aku bisa menolak semua pendapat dan mendukungmu untuk datang ke Darenville. Tapi sejak gadis itu sudah menikah, maka itu berarti kamu tidak punya takdir dengannya. Jangan bersedih, karena bibimu mengenal seorang gadis medis yang jenius, Brian. Bibi jamin kamu akan menyukai gadis jenius ini. Petik 2 Brian menurunkan kelopak matanya yang tampan, mari kita bicarakan, saya akan menutup telepon jika tidak apa-apa. Kalau begitu mari kita bicara saat kita bertemu. Brian, kamu harus datang ke Green Garden malam ini, Lina harus mengingatkannya lagi. Brian langsung menutup telepon, di sini Elena menyerahkan gulir hati khusus kepada Profesor Dave, dan Profesor Dave tidak mempermalukannya lagi dan memintanya untuk kembali. Jasmine tercengang. Gulungan hati khusus ini diambil oleh Lenin. Tetapi bagaimana Elena mendapatkannya ketika Jasmine menemukan Lenin? Lenin memiliki beberapa sidik jari di wajahnya, yang berwarna biru dan ungu, terlihat lucu dan malu.